Hai bun, assalamualaikum ketemu lagi di vlog keserian aku ini aktivitas aku di pagi hari kalau dilihat dari video itu kelihatannya panas banget ya di luar tapi padahal emang mendung ini aku mau gantungin baju suami nah ini cuaca di daerah aku ya teman-teman mendung banget terus tadi tuh abis grimis gitu oke lanjut, aku mau gantungin jaket suami yang naronya tuh sembarangan emang kalau laki-laki seperti itu ya teman-teman kadang-kadang tuh rumah yang bikin berantakan kalau gak anak ya bapaknya ya gak sih? atau cuman suamiku aja ini aku mau gantungin di luar ya karena belum hujan lagi jadi nanti kalau misalkan hujan baru aku masukin lagi ke dalam terus lanjut masih di ruang depan ini tuh yang kelihatannya gak begitu berantakan ya tapi tuh sebenernya berantakan itu di pojokan tuh ada dua tas isinya tuh baju-baju bayi mau aku londri niatnya tapi orangnya tuh gak datang-datang jadi aku taruh disitu dulu terus ini aku membersihin sofanya aku kebas-kebas nah inilah berantakan banget teman-teman aku beresin dulu ya ini bener-bener real kegiatan aku ya emang selalu berantakan karena ada si bocil dan aku mau beresin itu tuh ada berkas-berkas suami abis nyari kakak nyari kakak tuh sampe berantakan banget dikeluar-keluarin semua mending kalo diberesin lagi gitu kan kalo abis nyari sesuatu tuh gak langsung diberesin kalo udah ketemu yaudah ditinggal gitu itu tuh isinya berkas-berkas kayak kakak, akte, terus bijasa pokoknya dokumen yang penting-penting gitu ya temen-temen aku jadiin satu biar nyarinya itu gampang terus mau aku taro di lemari ini tuh lemarinya udah penuh banget mainan merah yang gede-gede tuh aku taro disini ya ini aku maksain banget biar muat pokoknya barang-barang yang keliatannya berantakan aku taro disitu karena bingung mau taro dimana lagi gitu kan biar keliatan rapi gitu temen-temen jadi aku masukin aja ke lemari situ walaupun tuh pas dibuka ternyata berantakan banget gitu tapi gak apa-apa yang penting tuh gak keliatan ya gak ampar-amparan gitu terus aku mau beresin juga di atasnya oh iya mohon maaf ya ini tuh videonya banyak banget stikernya sengaja aku kasih stiker karena aku gak ngeh ternyata tuh rambut aku keliatan jadi aku tutup aja ya pake stiker mohon maaf ya tadinya tuh pengen aku hapus aja gitu videonya tapi sayang gitu ya terus ini tuh pas aku bikin video bener-bener lagi niat temen-temen aku paksain soalnya agak ribet gitu kan mindah-mindahin tripodnya terus nyari angle-nya yang bagus gitu dan ini tuh sebenernya durasinya panjang banget ya tapi aku bagi dua gitu biar ngeditnya tuh gak kelamaan dan durasinya juga gak lama takutnya bosen ya nontonin video aku lama-lama karena kontennya ya gini lagi gini lagi gitu ya oke lanjut beresin di bawah TV juga tadi masih berantakan ya selesai sekarang aku beresin di area kamar itu Mayra baru bangun dia tuh nyariin aku nangis dikira tuh aku kemana gitu padahal mah gak tega gitu kalo sampe ninggalin anak walaupun tuh lagi tidur ya kadang kalo pagi-pagi pengen ke pasar terus Mayra tuh masih tidur aku mending gak jadi ke pasar gitu soalnya suka kepikiran dan takutnya ada papa di rumah ya karena Mayra tuh sendirian dan papanya tuh sekarang lagi kerja oke lanjut aku membedesin baju yang udah di laundry ya jadi karena kemarin hujan terus dan suami tuh gak sempet buat nyuci lagi jadi aku laundry aja deh karena udah pusing gitu ya liat cucian yang numpuk banget jadi akhirnya di laundry nah Mayra tuh masih gak mood ya terus mau ngajakin aku tidur lagi tapi aku belum selesai jadi Mayra tuh nungguin aku ini tuh masih jam 7 pagi temen-temen padahal mah udah siang ya tapi Mayra tuh biasanya bangunnya jam 9 pagi baru bangun karena setiap malam tuh kan begadang jadi bangunnya tuh siang tapi kali ini tuh dia katanya mimpi buruk jadi kebangun oh iya ini mohon maaf kameranya tuh turun sendiri ya aku gak engeh jadi emang suka kendor gitu temen-temen suka turun sendiri nah ini udah selesai tinggal aku masukin ke lemari aja mohon maaf itu lemarinya masih berantakan dan itu tuh ada trolley yang berantakan ya banyak banget barang-barang merah kemarin aku beli itu langsung buat mainan merah belum aku beresin jadi niatnya itu mau buat naro peralatan bayi tapi peralatannya belum pada sampe jadi masih belum aku beresin nantinya aku beresin sekalian aja baju udah beres sekarang aku mau beresin baju merah yang habis di laundry juga seperti biasa ya aku pisah-pisahin dulu kalau gak langsung ditaruh di tempatnya itu kayak lecek gitu loh temen-temen karena kadang tuh suka buat mainan terus suka didudukin diinjek-injek gitu kadang kalau lagi mager aku taruh dulu disitu ya tapi kalau udah gak betah ngeliatnya baru deh aku beresin jadi memang aku gak maksain udah selesai sekarang aku mau buangin plastiknya biasanya tuh plastik yang bekas abis laundry aku pakai lagi buat tempat sampah tapi kalau udah sopek yaudah aku buang gitu terus aku mau beresin kasurnya masih seper yang sama ya aku paling nyaman banget pakai seper yang ini karena ini tuh pas banget sama ukurannya cuma beda tingginya aja jadi kalau ngepas gitu kan enak gitu ya ngeberesinnya ini gak aku kasih pengait ya temen-temen karena kemarin pas masang itu agak lama jadi aku males gitu masangnya oke udah selesai sekarang lanjut aku mau beresin bagian dapur aku pagi-pagi tuh udah masak buat sarapan jadi tinggal aku beresin aja dapurnya sekalian aku beresin di bagian lemari ya udah kotor banget beberapa hari kemarin tuh gak aku elap kalau gak ada tisu itu bingung ya temen-temen mau elap pakai apa karena aku kan gak banyak nyetok elap ya jadi kalau nyetok elap itu kadang aku suka males nyucinya gitu kalau udah kotor banget yaudah dibuang tapi kalau aku cuma punya 2 atau 3 itu abis dipakai langsung aku cuci oke ini aku lap-elap di bawah magic comb juga aku lap ya karena memang belum aku bersihin dan itu tuh masih banyak banget ya sisa nasi pada jatuh yang udah pada kering nah ini nasi gorengnya aku mau ambil buat makan merah karena merah tuh gak tidur lagi tadi jadi aku kasih sarapan aja aku tambahin bawang goreng yang kemarin aku bikin aku udah sarapan duluan ya temen-temen jadi ini tinggal nyuapin merah aja tapi ini tuh merah gak mau disuapin maunya tuh makan sendiri jadi udah deh aku tinggal aja beres-beres yang lain ya ini aku lanjutin mau beresin di dapur lagi karena tadi tuh masih belum selesai belum aku beresin dapurnya terus lanjut aku mau nyuci tudung saji karena udah berminyak banget di bawahnya itu kan aku sering buat naro mangkok yang isinya minyak ya dan tadi pagi tuh tumpah di dalam tudung saji jadi sekalian deh ini aku cuci udah kotor juga karena udah lama gak aku cuci ini aku copotin satu persatu ya nyucinya biar lebih gampang dan bersihnya juga maksimal dan setelah dicuci tuh aku tengkurupin disitu ya temen-temen biar kering gitu jadi mau didiemin dulu disitu sampai airnya tuh turun dan ini tuh aku taruh lagi disitu ya itu tuh ada madu terus minyak zaitun terus ada masker aku ada bawang goreng yang kemarin aku bikin pokoknya yang gak ada tempat yaudah taruh disitu aja ya temen-temen dan ini aku mau masak nasi dulu aku baru masak nasi jadi kalo pagi udah ada sarapan tuh masaknya jadi santai ya tapi aku tuh kalo masak sing sebenernya agak magar temen-temen karena kan anak udah bangun ya jadi pastinya tuh agak riweh terus banyak mintanya gitu ini aku cuci 3 kali terus udah selesai baru aku masukin ke magicom nah bisa diliat perbedaan antara pake ring light sama enggaknya jadi memang kalo di dapur itu aku pake ring light ya temen-temen soalnya kalo gak dibantu cahaya itu keliatannya gelap gitu lanjut aku mau lap-lapin si kompornya tadi pagi abis masak nasi tuh belum aku lap-lap ya karena kan buru-buru buat pekel suami terus malah ngerjain yang lain juga jadi ini aku baru lap-lap ini tuh stikernya udah kotor banget temen-temen karena tiap hari kan aku pake masak ya terus tau-tau minyaknya tuh masuk ke dalam stiker jadi susah gitu ngebersihinnya dan akhirnya tuh gak ilang kayaknya tuh harus ganti stiker deh tapi nanti aja deh dan sekarang aku mau nyapu dulu ini tadi aku udah nyapu dari belakang ya dari dapur karena memang di dapur itu belum aku sapu dan pastinya ngeres banget ya apalagi kalo abis belanja sayur terus selesai masak itu pastinya kotor banget sebenernya masih ada kelanjutannya ya temen-temen dari video ini aku lanjutin di next video ya nah aku mau sapu di teras sampahnya udah numpuk banget ya baru aku keluarin dari dapur terus kalian mau aku sapu terasnya oke segini dulu ya videonya terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas aku sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa memotivasi temen-temen sampai ketemu lagi wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati